Berapa? Dua. Turun terus ya. Yang ini juga turun. Dari FS. Yang pertama muncul mesti FS. FS dulu. Kemudian F0. Setelah itu F aksen 0. Kalau diteruskan F2 aksen 0. Kalau misalnya ada lagi ya. F aksen 3 0. Misalnya begitu. Gitu ya. Iya Pak. Baik Pak. Makasih Pak. Jadi nanti coba dibaca lagi catatan ini. Coba cross-check juga dengan textbook dari bukunya Prof Ali. Jadi penyelesaian ini masih separuh. Jadi pengetahuan ini masih separuh. Kita akan belajar lagi nanti inversi. Setelah itu bagaimana penerapan transformasi dan inversi nanti untuk penyelesaian persamaan differential. Jadi ini masih bertahap. Saya memberikan tahap demi tahap. Supaya tidak terlalu overload. Waktu di diploma itu belum dapat transformasi Laplace. Atau lupa barangkali ya. Belum dapat. Eh? Belum? Belum ya? Oh belum. Baik. Berarti baru ya. Saya pikir sudah dapat ya. Kalau baru nanti kita akan pelan-pelan. Kalau teman-teman yang dari tingkat 2 kan memang belum. Kalau di kalkulasi ada. Ada lagi pertanyaan mungkin? Satu, dua, tiga. Baik. Ada pertanyaan mungkin saya stop share. Nanti coba di. Saya harapkan untuk dibaca lagi ya. Catatannya maupun apa yang ada di buku teks. Prof. Ali ya. Nanti bisa lihat juga di buku-buku teks yang mungkin saudara punya. coba nanti di cross-check ya. Ah, demikian saja. Nah, untuk hari ini ya. Kuliah kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti tolong dipelajari lagi. Besok kita belgada. Besok kita belgada. Besok libur. Tolong jaga ketertiban. Dan tetap berhati-hati karena masa pandemi ya. Saya harapkan berhati-hati. Karena habis ini kan kita akan masuk minggu-minggu terakhir kuliah ya. Jangan sampai. Nanti gak ikut IAS ya. Jadi hati-hati nanti menjaga diri baik-baik saudara dan keluarga. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.